Assalamualaikum, selamat siang. Saya Dr. Husnul, spesialis ortopedi. Siang ini kita mau membahas mengenai limb-threatening injuries. Artinya cedera yang bisa mengancam keselamatan dari ekstremitas. Jadi terutama kalau kita fokuskan ke ekstremitas atas dan bawah. Jadi cedera yang bisa mengakibatkan kemungkinan kehilangan dari ekstremitas. Penyebabnya bisa apa saja motor vehicle accident, occupational accident itu kecelakaan mobil, kecelakaan motor, atau occupational berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya di pabrik, bekerja dengan alat berat, dan domestic accident pun bisa menyebabkan nanti kecelakaan yang terjadi di rumah pun bisa. Jadi cedera ini kita bagi menjadi open dan close. Nah yang penting diingat mengenai limb-threatening injury ini adalah ini adalah suatu kondisi yang emergensi. Jadi harus dilakukan penanganan yang segera dan cepat, supaya ekstremitas yang mengalami cedera dapat dielamatkan. Jadi kalau secara garis besarnya inilah dia kemungkinan cedera yang dapat menyebabkan kehilangan atau kecacatan pada ekstremitas, baik itu ekstremitas atas ataupun bawah. Yang pertama adalah fraktur. Yang pertama adalah fraktur, baik itu fraktur terbuka ataupun fraktur tertutup. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah vascular injury, artinya cedera ekstremitas yang terjadi kompromis atau cedera dari pembuluh darah. Pembuluh darah yang dimaksud ini adalah arteri. Karena kalau arteri yang terputus, suplai oksigen, oksigenasi jaringan putus, jadi dead limb. Kemudian yang ketiga adalah kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom ini adalah komplikasi yang akut dari fraktur yang bisa menyebabkan gangguan perfusi. Karena tekanan intrakompartemen pada suatu ekstremitas mengalami peningkatan, sehingga terjadi gangguan aliran darah. Contohnya pada fraktur proximal tibial. Ini gambar fraktur komunitif pada proximal tibial telatu. Kalau dilihat, frakturnya cukup komunitif, artinya berkeping-keping. Biasanya soft tissue di sekitar sini akan bengkak sekali, akan udem, sehingga perutekanan yang meningkat bisa menyebabkan gangguan dari aliran pembuluh darah arterinya. Perdefinisi, fraktur adalah diskontinuitas dari tulang. Jadi biasanya fraktur selalu diikuti dengan adanya soft tissue injury, karena tidak mungkin tulangnya bisa patah kalau tidak terjadi trauma yang cukup kuat. Ini contoh fraktur antebrahi, radius ulna terbuka, nanti dibahas, tapi ini grade 3C. Nanti akan saya terangkan mengenai derajat keparahan fraktur terbuka. Penyebabnya bisa direct trauma, artinya kecelakaan, kemudian ekstremitas yang mengalami cedera langsung terhantam oleh sepeda motor, atau menghantam pohon, atau apapun yang menyebabkan traumanya, tapi dia langsung. Kalau indirect itu artinya dia tidak langsung ter... Artinya contohnya indirect itu misalnya jatuh di atas tangan yang ter-stretch, dan fraktur malah di shoulder-nya, bukan di tangannya. Untuk anamnesis tetap ditanya nyerinya bagaimana, deformitas bagaimana, ke seberapa lama sudah mengalami cedera. Mekanismenya seperti ini, ada mungkin jatuh atau trauma yang direct, atau kecelakaan. Dan zaman sekarang kalau misalnya ada luka tembak, juga bisa menyebabkan fraktur, dan kadang detail mengenai injuri itu tidak jelas. Yang pertama tetap kalau untuk penanganan fraktur, diagnosa selalu dimulai dengan ABC, ATLS, Advanced Trauma Life Support. Mungkin tadi kuliahnya sudah, yang life-threatening injury. Jadi ABC itu tetap, airway breathing circulation itu tetap dinilai dulu. Kemudian dilihat general condition-nya, baru untuk local condition-nya atau status lokalisatanya kita lihat look-field move, prinsip pemeriksaan ortopedi. Dilihat atau inspeksi, dilihat apa yang kelihatan bisa deformitas, bisa amulasi, bisa rotasi, bisa ada luka terbuka, itu semua dilaporkan, dicatat. Kemudian feel, itu dinilai neurofaskular-nya bagaimana, didistalnya, kemudian move, apakah masih ada gerakan aktif yang bisa dilakukan, atau gerakan apa yang membuat nyeri. Prinsipnya adalah further do no harm. Jadi kalau sudah kelihatan pasien dengan fraktur, dengan cedera ekstremitas, kita tidak boleh memperparah kondisi dari pasien tersebut, atau ekstremitas tersebut. Kita harus menjaga bagaimana supaya penanganan kita tidak membuat fraktur yang tadi tidak terlalu parah, malah tambah parah. Ini yang tadi look, kita lihat ada local swelling atau tidak. Karena biasanya daerah yang mengalami fraktur akan mengalami pembengkakan. Kemudian deformitas. Deformitas yang mungkin terjadi pada ekstremitas, ada angulasi. Ini kalau lihat foto ini, ini ada sedikit angulasi, berarti kemungkinan ada fraktur di tibia fibulanya. Kemudian ada rotasi. Rotasi artinya secara angular dia berubah nggak? Artinya kalau kita lihat posisi kakinya, ini ada rotasi nggak? Ini rotasi dan angulasi ini sangat tergantung dari cara kita menangani pasien. Kemudian diskrepansi itu maksudnya pemendekan. Kemudian kita perhatikan juga discoloration, apakah ada perubahan warna kulit. Kalau ada perubahan warna kulit, kita harus pikirkan juga apakah ada cedera pada pembuluh darah, arteri. Dan kalau ada perubahan, harus kita lihat, kita nilai ukurannya, batasnya bagaimana, kedalamannya. Jadi perdefinisi fraktur terbuka itu kalau sudah melewati fascia, itu baru namanya fraktur terbuka. Dan kita nilai juga bagaimana kontaminasi, kotor atau tidak. Beda orang yang jatuh terpleset di rumah, patah, dengan orang yang jatuh masuk paret, kemudian patah sudah jatuh masuk paret. Itu beda. Kontaminasi yang berat bisa memerlukan tindakan yang lebih ekstensif. Ada nyeri tenderness ini nyeri tekan. Nyeri tekan yang tajam di daerah fraktur, kemudian biasanya karena pasien dalam kondisi nyeri, otot di sekitar ekstremitas yang mengalami fraktur itu akan spasme. Makanya ada pembidayan untuk mengimobilisasi fraktur. Kemudian krepitasi. Krepitasi ini tidak boleh dicari. Artinya krepitasi itu gesekan antara fragment tulang. Tapi tidak harus dicari. Biasanya ini akan terasa sendiri sewaktu kita memasang bidai. Tapi tidak dicari-cari. Jangan digoyang-goyang fragment proksimal dan distal. Ini terasa. Jangan. Yang paling penting adalah neurofaskular condition. Kita nilai terutama faskularnya, neurofaskular distalnya. Jadi kalau misalnya fraktur di femur, kita nilai di, coba meraba pada arteri dorsalis pedis, ataupun arteri tibialis posterior di belakang meleolius medial. Kalau ada gangguan pembuluh darah, pulsasinya bisa terganggu atau tidak terabah. Dan selalu harus diperhatikan apakah ada cedera yang lain di sekitar daerah fraktur. Oke, geraknya ini tidak harus dicari. Karena kalau seperti foto yang tadi sebelumnya, jelas ada deformitas, itu nggak bisa dicari-cari di gerak. Gerak yang dimaksud ini adalah pseudoartrosis. Artinya gerakan goyang-goyang pada daerah fraktur. Karena kalau misalnya fraktur tibia, lututnya memang bisa goyang. Tapi di bawah lutut, kok bisa goyang-goyang lagi? Itu kan karena ada fraktur. Itu yang dimaksud geraknya. Abnormal movement ini. Kalau jelas deformitasnya itu nggak usah dicari-cari. Kemudian range of motion, ROM-nya itu biasanya memang akan terbatas karena pasien sangat nyeri. Ini sebenarnya beberapa saja. Contoh saja tes spesial. Tes itu untuk menilai pembuluh darah di tangan. Jadi caranya adalah dengan menutup aliran darah arteri ulnaris dan arteri radialis, dijepit dengan tangan yang sebelahnya, ditahan alirannya, kemudian dilepas satu-satu. Kalau dilepas arteri radialis, seharusnya tetap mengisi, karena di palmar itu ada namanya palmar arch. Jadi vaskular dari radialis dan ulnaris itu akan menyatu di dalam arkus palmaris. Jadi ini untuk menilai patensi dari arteri radialis dan ulnaris. True apparent dan anatomical length ini kita nilai pada ekstremitas inferior. Nanti boleh dicari true length itu apa, apparent length apa, anatomical length apa. Kemudian drawer test. Drawer test ini sebenarnya lebih untuk cedera ligamen. Anterior drawer test pada lutut, itu untuk menilai ada cedera ACL atau cedera PCL, anterior dan posterior drawer test. Diagnostik imaging kalau kita sudah curiga, seperti foto yang pertama ini ada faktor komunitif pada proximal tibia. Kalau lihat ini, ini CT scan 3D. Gambar yang kiri ini CT scan 3D tibia proximal. Kelihatan ada fragment komunitif, ada fragment di tibia platonya. Tibia platonya itu ini permukaan sendi tibia. Tapi yang paling penting, sebelum kita kirim pasien untuk pemeriksaan radiologi, pasien harus diimobilisasi dulu dengan bidai. Karena sewaktu dilakukan X-ray, kalau tidak dibidai itu kita yang salah. Itu bisa menyebabkan iatrogenic injury. Jadi paling gampang tentunya plain X-ray. X-ray biasa, ronsen biasa, diambil dua proyeksi, AP dan lateral. Kalau ada fasilitasnya bisa dilakukan CT scan, gambaran yang keluar kira-kira seperti ini. Kalau perlu MRI, tapi MRI ini lebih untuk melihat soft tissue. Kalau untuk melihat tulang, itu lebih berguna CT scan dan X-ray. Yang terakhir adalah angiografi, gambaran yang kanan. Ini angiografi dari arteri poplitea. Kalau dilihat ini ada bayangan tibianya sedikit, agak kabur. Kursor saya kelihatan. Ini tibial pelatuh. Ini gambarnya ada garis patah di sini. Ini disuntikkan zat kontras ke dalam arteri. Ternyata zat kontras itu berhenti di sini, di level pistol femur. Kalau ingat anatomi, ini arteri poplitea kan berada di belakang lutut. Jadi ada kemungkinan fraktur di sini menyebabkan ada gangguan arteri poplitea sehingga aliran darahnya terhenti di sini. Ini kalau tidak dimenarkan, ujung-ujungnya bisa amputasi pasiennya, karena krugrisnya jadi non-faskuler. Diagnostic imaging, ini prinsipnya, dua joint, dua projection, dua extremity, kalau pediatri, dan dua density. Dua joint maksudnya harus kelihatan sedip distal. Ini foto apa? Ini foto anti-beraki. Radius yang di atas, ulna di bawah. Kelihatan elbow-nya, elbow joint di proksimal, kelihatan wrist joint di distal. Ini namanya dua joint. Artinya harus kelihatan dua sendi. Kemudian dua projection, supaya kita bisa menilai secara interpretasi tiga dimensi di dalam bayangan kita ke mana fragmentnya itu bergeser. Jadi ini kalau lihat ini, ini adalah proyeksi lateral yang atas. Yang di bawah adalah proyeksi anterior-posterior. Ini fraktur yang sama, kita bisa nilai. Ini kalau lihat radiusnya, fragment tengahnya ini ke anterior. Fragment yang tengah ini bergeser ke anterior, dan kalau lihat dari AP, bergeser agak ke sisi radial. Atau radial itu sisi lateral secara anatomi. Jadi, fragment yang tengah ini bergeser ke anterolateral. Ulna-nya tidak terlalu displace, tapi ada fragment komunitif. Kemudian sendinya harus kita nilai baik atau enggak. Kalau lihat foto ini, X-ray-nya kayaknya baik. Elbow-nya oke, wrist joint-nya oke. Cuma ada fraktur segmental pada radius dan fraktur komunitif pada ulna. Yang tadi maksudnya yang pediatrik. Pediatrik harus diambil pada kedua ekstremitas. Kenapa? Karena pada pasien pediatrik biasanya di ujung ini masih kelihatan ada seperti, apa namanya, kita curiga, fraktur atau enggak. Tapi kadang-kadang bukan, karena itu adalah epifisial plate. Pada pasien pediatrik selalu harus dibandingkan sisi kiri dan kanan, kedua ekstremitas supaya kita bisa membandingkan apakah benar-benar fraktur atau memang epifisial plate. Kalau fasilitas ada yang dilakukan tentunya ini, CT scan, MRI. Tapi biasanya CT scan lebih untuk fraktur pelvis ataupun fraktur yang intraartikular untuk menilai secara 3 dimensi permukaan sendinya supaya bisa disusun waktu mau dilakukan penanganan. Dan ini, kalau lihat pasien ini, ini hancur-hancurannya, CT scan-nya. Ini sakrum-nya terbelah. Kalau lihat ini CT 3D, sakrum-nya terbelah, ramus pubis-nya lepas, sintesis pubis-nya lepas, sakroiliac joint-nya lepas. Ini berat kalau lihat CT scan-nya. Angiografi seperti tadi, ini dimilai jika kita curiga ada cedera vaskular. Kalau misalnya angiografi tidak ada, untuk ekstremitas atas ataupun bawah bisa dilakukan Doppler duplexonogram. Itu untuk menilai Doppler itu Doppler USG. Artinya bisa mendengar pulsasi arteri. Jadi biasanya dibandingkan pulsasi arteri proksimal dengan distalnya. Kalau kita ketemu fraktur, cara mendeskripsinya tentunya ini. Site, extend, configuration, relationship, fracture fragment, relationship to environment, dan komplikasinya. Jadi side-nya itu maksudnya kalau ingat anatomi itu ada diafisis, diafisis itu tulang kortikal yang ada medulanya, metafisis, tulang kanselusnya yang di ujung-ujung tulangnya. Kemudian epifisialnya itu yang pada anak-anak, atau intraarticular, itu maksudnya side atau lokasi frakturnya. Kemudian extend-nya itu, fraktur itu bisa dua, komplit atau inkomplit. Kalau komplit, artinya seluruh kortexnya terputus, kalau inkomplit, hanya sebagian kortex yang terputus. Kemudian konfigurasinya ini bisa transverse, oblique, spiral, committed, dan segmental. Gambarnya nggak ada, mungkin lebih gampang kalau kalian cari gambarnya. Kalau transverse itu kira-kira patah tebu lah kalau dibilang. Jadi lurus aja, tegak lurus dengan sumbu panjang tulang, kalau oblique miring, kalau spiral seperti bambu runcing lah kira-kira. Kalau komunitif itu maksudnya ada lebih dari dua garis fraktur yang saling berhubungan, kalau segmental ada dua garis fraktur tapi tidak saling berhubungan. Jadi seperti foto yang tadi, ini namanya segmental. Ini kan ada dua garis fraktur, sini, sini, tapi nggak berhubungan garis frakturnya. Kalau komunitif, seperti yang ini. Jadi ini garis fraktur, garis fraktur, tapi saling berhubungan, sehingga ada terdapat beberapa fragment, itu namanya komunitif. Kemudian ini relationship of fracture fragment, ini posisinya terhadap fragment proximal dan distal. selalu dinilai displacementnya itu pada fragment distal. Jadi kalau distalnya mengarah ke arah lateral, berarti displacementnya ke lateral. Kalau relationship to environment, itu open atau close. Ini lukanya seperti ini, frakturnya seperti ini, ini kita bilang open fraktur. Kenapa? Karena tulangnya juga langsung berhubungan ke dunia luar, berhubungan ke environment. Kemudian komplikasinya uncomplicated atau tidak. Artinya ada cedera ikutan atau nggak, vaskuler, neurologi, ataupun luka soft tissue yang luas. Komplikasinya dari cedera muskuloskeletal bisa diklasifikasi sebagai yang imediat, yang langsung terjadi, baik itu lokal atau remote, bisa yang early, bisa yang late. Yang inisial komplikasi itu skin injury jelas, bisa luka. Kalau dia cedera arteri atau vena, bisa terjadi gangguan aliran darah. Kalau dia di atas, cedera pada spinal cord, bisa peripheral nerve, itu maksudnya nervus yang di ekstremitasnya, misalnya nervus radialisnya, pada ekstremitas atas, atau nervus ulnaris, atau medianus. Itu cedera yang sewaktu traumanya terjadi itu bisa langsung cedera. Dan sudah jelas bisa menyebabkan kerusakan dari otot dan visera, kalau misalnya fraktur pelvis. Kalau remote complicationnya itu maksudnya traktur yang multiple bisa menyebabkan shock hemorrhagic. Jadi bisa kehilangan darah sehingga menyebabkan tanda-tanda hemorrhagic shock. Early complication ini yang pada fase awal, kira-kira satu hari sampai beberapa hari sesudah fraktur terjadi. Kalau lihat gambar ini, ini bula-bula, ini fracture bula namanya. Ini biasanya terjadi kalau sudah ada peningkatan tekanan intrakompartemen. Jadi ini kira-kira pada pasien ini, kalau lihat deformitasnya, ada deformitas di elbow-nya, ini kemungkinan ada fraktur di elbow, sehingga menyebabkan swelling, aliran darah terganggu, mulai bengkak. Terjadilah fraktur gula seperti ini, ini biasanya terjadi pada pasien yang mengalami kompartemen sindrom. Kalau frakturnya intratrikuler terbuka, bisa terjadi yang namanya septic arthritis, infeksi di dalam sendi. Ini juga adalah emergency orthopedic yang harus cepat ditangani. Kemudian bony complication bisa terjadi osteomolitis ataupun avascular necrosis. Jadi avascular necrosis itu biasa terjadi pada tulang yang aliran darahnya terganggu, sehingga tulangnya mengalami avascular necrosis. Yang early complication itu bisa, kalau pada pasien yang multiple trauma atau multiple fracture, sering terjadi yang namanya fat embolism. Fat embolism itu adalah gumpalan lemak masuk ke dalam darah, terus menyumbat, sehingga terjadi gambaran, kalau dia sampai ke paru, dia jadi pulmonary embolism. Jadi pernah ada kejadian pasien itu fraktur femur, tibia, tapi justru yang muncul tanda seperti stroke. Karena ternyata masuk emboli lemak, masuk nyangkutnya di otak, sehingga terjadi gambaran seperti stroke. Padahal pasiennya fraktur femur dan tibia. Dan kalau dia terjadi pulmonary embolism, bisa ujung-ujungnya terjadi yang namanya ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Pneumoni bisa kalau pasiennya imobilisasi lama, atau terjadi kontusio paru, tetanus, tentunya bisa juga pada fraktur terbuka, makanya selalu pada fraktur terbuka selalu dikasihkan anti-tetanus serum, baik yang homolog ataupun yang manusia. Lebih bagus sih yang manusia. Delirium bisa kalau misalnya, itu yang saya bilang tadi, kalau misalnya emboli itu sampai ke otak, pasiennya jadi ngacok-ngacok, kesadarannya menurun. Late complication? Late complication, tentunya kalau frakturnya tidak ditangani dengan baik, sendi-sendi di sekitar fraktur akan mengalami kekakuan, stiffness. Dan kalau dibiarkan posisi sendinya tidak dibenarin, terjadilah yang namanya degenerative arthritis. Untuk tulangnya sendiri, kalau dia pada anak-anak, kalau frakturnya itu melalui lempeng pertumbuhan, atau epifisial plate, bisa terjadi gangguan pertumbuhan, sehingga pertumbuhan tulangnya jadi abnormal. Sedangkan di otot, karena fraktur itu selalu disertai dengan hematom, dengan perdarahan, kadang terjadi myositis ossificans. Artinya pertumbuhan tulang yang abnormal di dalam otot, itu bisa juga kejadian pada frakturnya, pada ekstremitas. Jadi ikutan dari myositis ossificans itu bisa terjadi yang namanya late ruptured tendon. Secara neurologis, salah satu contohnya ada tardi nerve palsy. Itu sering pada pasien anak-anak yang mengalami fraktur supracondylar humorous, sehingga terjadi deformitas yang namanya gunstock deformity, sehingga terjadi tarikan dari nervus ulnaris. Jadi ada tardi ulnar nerve palsy, itu sering pada pasien yang mengalami fraktur pada elbu. Untuk komplikasi remota, bisa saja terjadi renal coelculi, dan ini aksiden neurosis yang saya bilang tadi, kalau terjadi emboli mengganggu ke otak. Limb threatening yang pertama, kalau kita ada cerita tentang diagnostik fraktur, ini open fracture. Jadi open fracture itu adalah ada komunikasi antara hubungan antara frakturnya dengan eksternal environment, dengan lingkungan luar. Artinya kulitnya robek, pasnya robek, frakturnya tulangnya keluar. Contohnya yang tadi. Jadi ini jelas ini fraktur terbuka, ini nggak usah ragu lagi, ini pasti kita bilang fraktur terbuka. Ini kelihatan pun tulangnya dari luar, bone-nya exposed. Klasifikasi ada beberapa. Ada oleh Gustilo Anderson, ini yang paling lazim kita pakai. Austin dan Cerna ada modifikasinya juga. Tapi yang tetap dipakai sampai sekarang rutin dipakai, kalau mau diingat, adalah fraktur Gustilo Anderson. Jadi kalau dibilang fraktur terbuka grade 1, ini maksudnya. Ada lesi kulit kurang dari 1 cm, biasanya itu karena fragment tulang itu menyucuk dari dalam keluar. Bukan ada luka terbuka, trauma dari luar sehingga merobek sampai ke tulang. Ini di dalam keluar. Terus ototnya juga minimal, cederanya dan garis frakturnya juga simple. Untuk Gustilo II, lebih dari 1 cm, dan tidak ada degloffing. Degloffing ini maksudnya kulitnya lepas dari atas otot. Jadi kalau misalnya kulit itu kan, kalau ingat ada kutis, subkutis, nah kutis dan subkutisnya terlepas daripada fascia. Nah itu namanya degloffing. Frakturnya juga masih simple. Yang mungkin limb-threatening adalah Gustilo biasanya, Gustilo 3A, BC. Gustilo yang 3A, ada subkutis yang luas, otot, neurofaskulernya. Tapi A dan B ini bedanya dengan C. Ini A dan B ini pemuluh darahnya intak. Jadi kalau Gustilo Anderson klasifikasi 3A dan 3B, kalau 3A subkutisnya hancur-hancuran. Kalau 3B lebih hancur-hancuran lagi. Kalau 3C, jadi fraktur terbuka apapun yang ada cedera vaskulernya itu langsung dianggap 3C. Makanya biasanya gunshot wound, luka tembak itu langsung diklasifikasikan sebagai fraktur 3C. Karena dia high energy dan kemungkinan cedera vaskulernya tinggi. Ini gambarnya. Kalau lihat ini kira-kira ini grade 1, pinpoint. Kecil saja lukanya. Ini biasanya karena tulangnya patah, waktu dia patah nyucuk keluar. Kalau ini 3B. Kenapa 3B? Karena tulang yang nusuk keluar, tapi soft tissue-nya ini susah ditutup. Tidak bisa ditutup. Bedanya 3A dan 3B tadi. Kalau 3A ini soft tissue-nya hancur, tapi masih bisa ditutup dengan kulitnya. Jadi masih ada skin coverage-nya. Tapi kalau 3B, itu lukanya terbuka dan tidak bisa ditutup. Ini contoh 3B. Kalau ini sudah pasti 3C. Soft tissue damage-nya hancur-hancuran. Kemudian kalau lihat yang hitam-hitam ini kan trombus, darah yang menggumpal. Biasanya ditanda ada ruptur dari arteri. Dan kalau lihat posisi frakturnya, kira-kira pasti ruptur. Arteri tibialis posterior dan posteriornya. Untuk pasien yang mengalami fraktur terbuka, itu harus dilakukan penanganan hanya di kamar operasi. Tidak harus di kamar operasi, tapi harus ada fasilitas yang benar-benar bisa cukup. Artinya kalau tiba-tiba kau membuka terus berdarah-darah, terus mau diapain. Jadi kalau frakturnya fraktur terbuka dari 3B seperti tadi, mendingan konsul dulu. Tapi yang penting pasang bidainya. Kemudian harus didokumentasikan. Dari deman ini lebih untuk ortopedinya, berfiksasi juga ortopedia yang melakukan. Kemudian dinilai apakah dukanya dirawat terbuka atau ditutup sementara. Baik itu dengan skin graft atau vacuum assisted closure namanya. Jadi bisa dilakukan terapi vakum untuk menutup duka. Vaskular injury, makanya tadi semua gunshot wound itu dianggap dikasih, karena gunshot wound itu 54 persen akan mengalami cedera vaskular. Step wound, duka tusuk, 15 persen. Swat gun, 12 persen. Blunt trauma, iatrogenic itu kita yang salah. Artinya dokternya yang menyebabkan cedera. Itu cuma 3 persen. Kalau lihat luka ini, ini jelas, ini 3C. Jelas, hancur-hancuran, kulitnya sudah hilang di posterior, ototnya sudah hancur. Yang paling penting dalam kondisi seperti ini tentunya untuk menangani hemorrhage yang terjadi, perdarahan yang terjadi. Kalau memang kelihatan ada arteri yang putus, yang masih mengeluarkan darah, harus cepat dilakukan hemostasis. Baik itu dengan diikat ataupun diklem. Tapi kalau arteri putus, yang benar-benar putus, itu biasanya akan spasme sehingga menguncup, sehingga perdaranya akan berhenti. Ini juga, ini parah juga. Ini fraktur dislokasi, fraktur distal radius, tapi ini kayaknya displacement-nya jauh sekali. Tapi kalau diperhatiin, tangannya masih merah. Artinya aliran darahnya masih jalan. Artinya kemungkinan arterinya masih patent, masih ada sambungannya ke distal. Ini kalau memang bisa dilakukan harus segera direposisi. Kenapa? Supaya arteri yang berbelok di sini, itu bisa kembali lurus sehingga aliran darahnya lebih bagus. Tapi itu tentunya harus dilakukan dengan kebiusan. Nggak boleh, pasien lagi kayak ini, kesakitan ditarik-tarik itu nggak bisa, nggak mungkin. Oke. Evaluasi dengan fisikal exam, tentunya kita rabah neurofaskular distalnya, Doppler, duplex ultrasonografi, artiogram, wun eksplorasi, tidak boleh dilakukan kalau tidak ada setting yang terkontrol. Setelan tidak terkontrol itu maksudnya tidak ada fasilitas yang memadai. Artinya kalau misalnya di puskesmas, alat yang ada cuma arteri clamp sama pinset, ya jangan. Harus ada peralatan yang lengkap untuk mengontrol perdarahan. Kemudian kalau memang ada cedera faskular, biasanya memang bekerja sama dengan ahli bedah faskular, ahli bedah pembelodara. Oke. Dari fisikal exam, kita bisa lihat ini, absen diminis, pulsasinya berkurang, ada perdaraan besar. Kalau bruid trail itu kalau pakai stetoskop, dilihat ada pulsasi yang bunyinya agak aneh. Kemudian ini, pulsatile hematoma. Hematoma itu berdenyut. Kemudian dilihat distal iskemia. Ada pain, failure. Ini sih tanda-tanda kompetensi. Untuk tanda-tanda yang lain, dahematom, bisa. Kemudian ada cedera pada nervus, hipotensi. Ini pokoknya kalau semua ini kita ada tanda-tandanya, hard side dan soft side-nya, kita curiga ada cedera pembuluh darah. Doppler ini biasanya untuk menilai cedera pembuluh darah, ini seperti USG, artinya kalau pernah lihat, jadi kedengaran itu pulsasi arterinya. Setiap pompa diastolnya akan kedengaran. Ini bisa dinilai untuk menghitung ankle brachial index. Gold standard tentunya arteriografi, gambar yang tadi kelihatan disuntikan kontras ke dalam arteri, kemudian dilakukan fluoroskopi, akan kelihatan sejauh mana arterinya itu masih intak. Kalau seperti gambar yang di awal tadi putus, ini biasanya akan terlihat jelas terputus. Indikasinya tentunya ya semua ini, cedera yang besar, 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 besar. Pokoknya cedera yang kita curiga ada cedera vaskuler, bisa dilakukan arteriografi. Single shot arteriogram, sebenarnya kita sih nggak melakukan, tapi contoh gambarnya seperti ini. Jadi kelihatan garis putih ini arteri poplitea, arteri poplitea putus di sini, nggak nyambung. Seharusnya kan ke bawah, kemudian bercabang. Ini nggak ada, terputus di sini. Kalau ini hati-hati bisa dibiarkan tidak di-repair arterinya, ujung-ujungnya ya amputasi. Kemudian yang terakhir, kompartemen sindrom. Kompartemen sindrom adalah peningkatan tekanan intrakompartemen yang tertutup oleh fascia. Jadi kalau contohnya di lower extremity, di kruris, ada berapa kompartemen? Ada empat. Ada kompartemen anterior, kompartemen lateral, kemudian superficial, dan deep kompartemen posterior. pada kruris. Itu isinya ototnya dibatasi oleh fascia. Jadi fascia itu sangat kuat. Jadi kalau misalnya terjadi fraktur hematom, tekanan intrafasialnya itu bisa meningkat-meningkat sehingga akhirnya menekan pembuluh darah. Jadi akibatnya apa? Kemudian hemorrhage terus-terusan, edema, kemudian menekan pembuluh darah sehingga terjadi decrease upflow, venus obstruction, kemudian aliran darah ke bawahnya terganggu. Ini pertama komplikasinya yang paling umum adalah volksman iskemia. Sudah ditemukan dari 1881. Ini contoh pasien dengan volksman iskemia. Ini kalau lihat gambarnya, ini fragment, frakturnya di elbow, sehingga terjadi kompartemen sindrom di elbow-nya, kemudian aliran darah terganggu, akibatnya apa? Otot yang didistal mati semua, sehingga jadi kontraktor seperti ini, lengket. Ini semua jarinya tinggi, nggak berfungsi. Kemudian komplikasi oleh ELIS dan SEDON ini pada low extremity. Jadi kalau pasien sudah terdiagnosa dengan kompartemen sindrom, yang dilakukan adalah tindakan fasiotomi. Artinya ini adalah tindakan untuk membelah fasia sehingga tekanannya berkurang, sehingga aliran darahnya bisa kembali mengalir. Jadi yang harus diingat untuk kompartemen sindrom ini, kalau terjadi kompartemen sindrom, tidak cepat dilakukan fasiotomi atau penanganan bedah, bisa terjadi kerusakan otot. Dalam 3-4 jam masih reversible. Kalau kompartemen sindrom berlangsung sama 6 jam, ototnya kadang selamat, kadang nggak. Tapi kalau sudah di atas 8 jam, itu yang terjadi volksman iskemia tadi, jadi kontraktor ototnya. Sementara untuk nervus, kalau nervus 2 jam, itu akan terjadi nerve conduction-nya berkurang kalau aliran darahnya terganggu, nantinya oksigenasi terganggu. Kalau sudah 4 jam, terjadi yang namanya neuropraksi. Neuropraksi itu ada kerusakan dari akson-nya, eh sorry, myelin sheath-nya kalau neuropraksi. Tapi kalau sesudah 8 jam, gangguan aliran darahnya terjadi perubahan yang irreversible. Etiologinya semua ini, bisa fraktur, blunt trauma. Blunt trauma ini bisa karena soft tissue-nya rusak, udum, jadi menyebabkan gangguan. Bisa karena casting, karena dipasang gips. Gipsnya terlalu ketat, bisa terjadi kompartemen sindrom. Jadi makanya pemasangan gips, kalau nggak salah itu nggak termasuk dalam kompetensi dokter umum, karena harus hati-hati memasang gips. Masang gips itu bisa menyebabkan orang cacat, kalau nggak benar masangnya. Kemudian kalau fasianya robek terus dijahit terlalu ketat, bisa juga. Dan luka bakar ya sudah jelas, pasti bisa menyebabkan sindrom. Gunshot wound, intraosseous IV, ini jarang dilakukan. Pada bayi, penanya sangat kecil, jadi kadang impusnya itu dimasukkan ke dalam tulangnya. Tapi saya sih belum pernah lihat. Kemudian bisa kena sneak bite, bisa. Kena sneak bite menyebabkan toksin itu menyebabkan lisis otot, udum lokal sehingga terjadi kompartemen sindrom, dan tentunya arterial injury, sendera vaskular. Tandanya apa diagnosis? Nyerinya itu nyeri hebat. Artinya kadang kalau fakturnya biasa saja, tapi nyerinya hebat kali, kita harus hati-hati. Mungkin ada kompartemen sindrom. Kenapa? Karena otot yang mengalami kompartemen sindrom itu akan mulai iskemik. Iskemik itu kan nyeri sekali, jadi sakit kali. Makanya pasien yang mengalami kompartemen sindrom akan mengalami nyeri yang hebat. Kemudian kompartemennya kelihatan tegang, tight, pada low extremity ataupun upper extremity. Jadi tangan atau kaki itu bengkak dan tegang, beda dengan yang normal. Kemudian pin and passive stretch ini maksudnya kalau misalnya frakturnya di, contoh elbow, kalau jarinya kita gerakkan, otot yang mengalami iskemik itu kan artinya akan ter-stretch. Nah itu akan sakit. Pasif stretch artinya pemeriksa yang menggerakkan. Kalau pemeriksa yang menggerakkan sakit, kita harus juga ada tanda-tanda kompartemen sindrom. Kemudian kalau dibiarkan lebih lanjut akan terjadi dari parastasia ataupun hipoestasia. Mulai yang tadi nyerfusnya mulai terganggu. Kemudian kalau dibiarkan lebih lama motoriknya pun terganggu. Dan kalau terus-terusan kompartemen sindrom kiri tangan ini akan terjadi akhirnya pulsa. Artinya pulsasi arterinya akan terhambat sama sekali sehingga tidak bisa dirabah pulsasinya. Diferensial diagnosa dari kompartemen sindrom, arterial occlusion karena kalau cerita tadi fraktur, ada cedera arteri bisa saja. Jadi kalau tunica intima dari arterinya rusak, bisa terjadi trombus sehingga terjadi oklusi dari arterinya. Itu juga salah satu diferensial diagnosa dari kompartemen sindrom. Kemudian yang satu lagi adalah peripheral nerve injury. Artinya kalau fraktur dengan cedera dari peripheral nerve, bisa juga menyerupai pasien dengan kompartemen sindrom. Jadi itu saja muscle rupture. Kalau untuk penanganan remove case, ya ini kalau pasien yang tadi saya cerita, kalau pemasangan kipsnya terlalu ketat, ya langsung dibuka. Tapi kalau tidak, harus diletakkan ekstremitasnya datar saja, jangan dielevasi supaya perfusinya lebih optimal. Kemudian harus disiapkan kamar operasi untuk dilakukan fasiotomi. Jadi ini contoh fasiotomi. Ini ada fraktur, tekanan intrakompartemennya sangat tinggi. Kalau lihat ini kan ototnya langsung bulging keluar ini. Artinya memang ada udem dari otot, udem dari intrakompartemennya. Sehingga gitu dirilis, akan terbuka, dan tekanannya berkurang sehingga aliran darah ke distal bisa jalan lagi. Dan ini di rawat terbuka, ini bukan ditutup. Ini dibelah fasiannya begini, kemudian dibiarkan rawat terbuka. Kemudian setelah udemnya berkurang, baru dilakukan penutupan luka. bahannya cukup banyak, tapi mudah-mudahan bisa menjelaskan limb-threatening injury pada ekstremitas. Jadi kita review lagi. Apa saja tadi? Yang pertama adalah Injury. Jadi yang pertama adalah fraktur. Yang kedua tadi, baik itu fraktur terbuka ataupun tertutup. Kemudian vascular injury dan kompartemen sindrom. Jadi yang harus diperhatikan kalau melihat pasien dengan cedera ekstremitas yang tidak curiga fraktur, kita harus pikirkan apakah ini cedera yang bisa mengancam keselamatan ekstremitasnya. Bukan jiwanya, kalau dibiarkan lama-lama ya bisa juga jiwanya, tapi untuk awalnya bisa nggak mengancam keselamatan ekstremitasnya. Nanti cedera vascular misalnya contohnya, kalau lihat timingnya tadi, dalam waktu 8 jam tidak ditangani, kerusakan otot yang irreversibel, kerusakan nervus yang irreversibel. Jadi itu harus dinilai kemungkinan ada cedera vascular ataupun cedera seperti kompartemen sindrom, ataupun cedera lain yang bisa mengancam keselamatan ekstremitasnya. Oke, saya rasa cukup. Ada yang mau ditanya? Izin bertanya dokter. Ya, silahkan. Tadi untuk diagnosis dari kompartemen sindrom itu kan ada beberapa P ya dok. Apakah harus memenuhi ke-6 atau ke-5 P-nya, atau salah satu saja ditemukan dengan etiologi yang dicurigain, misalnya ada fraktur sebelumnya, ataupun yang lain-lainnya bisa didiagnosis ya dok? Boleh, boleh. Lebih bagus berhati-hati, gitu. Prinsipnya itu. Artinya, tandanya kan 5 P. Pain, failure, paralysis, 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 gitu kan. Ada 5 P. Nah, nggak harus jumpa 5-5-nya. Artinya kalau pain on passive stretch, udah kita harus curiga. Ada kemudian kompartemen sindrom nggak? Sebenarnya ada memang alat untuk mengukur tekanan intrakompartemennya secara objektif. Artinya ada namanya white side catheter. Jadi secara definisi itu dia tekanan intrakompartemen meningkat lebih dari 30 mmHg. Itu kalau sudah lebih dari 30 mmHg itu positif kompartemen sindrom. Itu secara objektif ya. Tapi ini kan secara klinis. Secara klinis, terus dinilai, 5 P. Kalau sudah ada pain, paralysis, failure, pokoknya kalau ada 2 atau 3, kita harus langsung curiga sebaiknya cepat dikonsulkan kepada surgeon-nya. Kalau ada dokter bedah ortopedi, ortopedinya. Tapi kalau kadang di daerah yang ada dokter bedah, dokter bedah juga berkompeten untuk melakukan. Masih pomi. Baik dok, ada satu pertanyaan lagi apakah boleh dok? Ya, boleh. Untuk membedakan 3B sama 3C, saya sendiri masih agak bingung dok. Soalnya tadi kan yang di-point out, 3B itu tidak bisa ditutup lagi kulitnya ya dok ya. Dan 3C itu indikasinya dari vascular injury. Betul. Itu kan kayak beda gitu dok. Kalau misalnya kulitnya tidak bisa ditutup terus ada vascular injury juga, itu masuknya kayak gimana dok? 3C. Apapun cedera fraktur terbuka dengan gangguan vascular, itu otomatis jadi 3C. Karena kenapa? Artinya harus dilakukan eksplorasi vascular. Artinya harus dibuka, harus dicari di mana cederanya. Tidak bisa hanya ditangani frakturnya saja. Jadi ada vascular injury yang harus direkonstruksi, harus dilakukan tindakan dok vascularnya. Makanya tadi ceritanya kalau gunshot wound, itu otomatis kita klasifikasikan masuk 3C. Padahal gunshot wound kadang kalau dilihat luka masuknya kecil. Mungkin cuma sebesar pelurunya. Tapi di dalam dia kan banyak merusak topisu. Jadi itu langsung dianggap 3C. High energy trauma. Ada beberapa kriteria lagi yang harus dijelaskan juga kalau mau lebih soft tissue damage dengan trauma yang high energy. Kalau 3A, soft tissue-nya masih bisa ditutup. Sorry, tulangnya masih bisa ditutup. Tapi kalau 3B itu nggak bisa ditutup lagi karena soft tissue damage-nya itu luas. 3C belum tentu nggak bisa ditutup. Tapi karena ada cedera vascular, mau nggak mau harus diekspor. Jadi apapun dia fraktur terbuka dengan gangguan vascular, itu tetap dianggap sebagai 3C. Baik, terima kasih dok. Injim bertanya dok. Ya, boleh. Jika pada open factor dijumpai fragment tulang yang sangat kecil dok, untuk penanganan awalnya apa perlu kita singkirkan dulu dok? Sebaiknya jangan. Kalau misalnya masih in situ, masih di dalam lukanya, ditutup saja dengan kasa steril, dengan kasa basah, karena fraktur kasa lembab boleh ditutup. Kemudian dilakukan, kalau misalnya ada perdarahan, penanganan perdarahan tentunya dengan tekanan. Nantinya kalau perlu dibalut, dibalut. Tapi kalau untuk fragment tulangnya, jangan dibuang. Kadang justru fraktur terbuka itu ada segmen tulang yang lepas, jatuh di jalan. Nanti datang keluarganya itu bawa dalam plastik. Kadang itu kejadian. Jadi kalau fragment seperti itu, sebenarnya itu fragment yang sudah non vital. Artinya selagi dia masih ada koneksinya, artinya masih lengket dengan koneksinya, masih ada kemungkinan hidup. Tapi kalau dia sudah putus, lepas sama sekali, jatuh. Karena sering di rumah sakit itu datang, ini fragment tulangnya lepas, perlu dipasang lagi nggak? Itu nggak bisa juga dipasang, karena itu sudah terkontaminasi, kalau kita masukkan nanti malah jadi infeksi. Tapi kalau fragment yang masih di dalam daerah frakturnya, cukup ditutup saja, kemudian dibidai, kemudian dikirim untuk penanganan spesialistik. terima kasih. terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. 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 Jadi sudah kuliah hari ini sudah cukupkan sampai di sini. nanti bahannya... Tidak. 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 Tidak.